Pemirsa separuh badan jalan di jalur Raya Puncak, kawasan Riung Gunung, Cisarua, Bogor, Retak. Keretakan yang ketahui terjadi kemarin sore saat wilayah Bogor diguyur hujan. Keretakan tanah yang terjadi di jalur Bogor kurang lebih sepanjang 50 meter dan berada pada titik lokasi yang sama, di mana sebelumnya pernah terjadi longsor pada awal tahun 2018. Jalur di sekitar tanah retak sempat dibuka satu arah, namun situasi jalan sejak pagi hari sudah kembali normal dan dapat dilintasi kendaraan dua arah. Pemperlakuan jalur satu lajur sempat diberlakukan beberapa jam setelah jalur puncak dianggap memungkinkan jalur puncak kembali dibuka untuk dilintasi di kedua arah. Akibat terjadinya retakan jalan, dilakukan larangan untuk kendaraan besar seperti truk dan bus besar untuk melintas di jalur ini. Kami menegaskan bahwasannya mulai dari ruas Gunung Mas sampai dengan Ciloto itu adalah pelarangan untuk bis dan truk. Namun untuk bis kendaraan kecil masih diperbolehkan. Dan juga kita menyediakan jalur alternatif lain yang bisa dilalui, yaitu jalur Cibubur, Jonggol, Cariu, yang nanti akan tembus ke Cipanas, Cianjur. Jadi jalur itu juga bisa digunakan untuk menghindari di jalur-jalur yang rawan longsor. Terima kasih telah menonton!